Halo semua, aku Nina Aku akan mengajak kalian untuk menggambar bersama Sebelum menggambar, kita siapkan peralatannya Ada kertas, pensil dan penghapus, dan juga pewarna Pertama, kita gambar bentuk lingkaran besar Garis dari kiri ke arah kanan Ke bawah dan kembali ke titik pertama Gambar bentuk melingkar kecil di sisi kiri Menempel di lingkaran besar ini Gambar bentuk lonjong di bagian atas Dan gambar lonjong juga di bagian bawah Gambar kaki belakangnya, bentuknya lonjong di bagian atas dan bawah Tambahkan ekor kecil Gambar lingkaran kecil untuk mata Dan setengah lingkaran untuk bagian mulutnya Di bagian tengah tempurung, gambar pola persegi enam ya Gambar bentuk pola trapezium Mengelilingi tempurung ini Ada tujuh bentuk pola trapezium Di dalam dongeng, kura-kura sangat lambat saat berlari Tapi saat di dalam air, kura-kura dapat berenang dengan cepat Karena kura-kura adalah binatang yang hidup di air tawar Selanjutnya Tambahkan lingkaran kecil-kecil di kepala Kaki depan dan juga kaki belakang Beri warna hitam untuk matanya Dan warna merah untuk mulut Warnai hijau muda untuk badan kura-kura Warna hijau tua dan kuning untuk tempurung Lingkaran kecil-kecil ini Diwarnai dengan warna hijau tua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya Tunggu video selanjutnya